Halo selamat pagi pemirsa, inilah Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka peringatan hari kelahiran Pancasila, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar apel siaga pengukuhan Satgas PDIP di Tugu Proklamasi Jakarta. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Jane Simangunsong langsung dari Tugu Proklamasi Jakarta. Jane, bagaimana jalannya apel pengukuhan dan peringatan hari Pancasila di sana? Ya, Iqbal dan juga pemirsa dalam rangka memperingati kelahiran Pancasila sebagai ideologi dasar bangsa Indonesia pada tanggal 1 Juni. Hari ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar apel siaga dalam rangka pengukuhan Satgas Nasional PDIP Cakrabuana, persis di hari peringatan kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni. Pemirsa Pancasila sebagai ideologi dasar bagi negara Indonesia merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah ideologi dasar dan Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Dan TDI Perjuangan sebagai partai yang juga memegang teguh ideologi Pancasila dalam hal ini hari ini membentuk Satgas Cakrabuana bertujuan untuk menjadi garda bangsa sebagai upaya mendukung penguatan organisasi ketahanan negara. Secara harafiah Cakra berarti senjata dan Buwana berarti dunia. Dikaitkan dengan salah satu misi PDIP yakni menjadi Cakra Buwana berarti satuan tugas PDIP yang akan menjadi senjata partai di dalam menjaga harkat, markabat, dan kedaulatan NKRI. Dan memiliki saat ini Ketua Umum PDIP Megawati Sukarno Putri sedang memberikan pidato pembukaannya persis di hari kelahiran Pancasila. Tepat pidato di depan sidang badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan atau BPUPK. Kedua, mengkonsolidasi kekuatan satuan tugas. Partai melalui apel siaga sebagai persiapan memasuki tahun-tahun politik ke depan. Kita memperingati hari-hari lahirnya Pancasila karena penggalian Pancasila telah menyediakan dasar filosofis yang maha kuat yang mempertautkan bangsa yang kinekaan ke dalam kinekaan yang kongkong. Dengan perasaan kinekaan terhadap suku bangsa dan kebudayaan, aneka agama dan kepercayaan, serta variasi kelas sosial yang tinggi, Indonesia diharuskan menemukan suatu cara yang adil dan berkeadapan sekaligus fondasi yang solid dalam mengelola kemajemukan. Dari sudut politik dan etis, penemuan metode dan fondasi di atas menjadi penting agar diversitas yang menjadi naturnya bangsa ini dapat menjadi alasan dan kekuatan untuk hidup bersama secara harmonis dan bukan sebaliknya menjadi alasan untuk berpisah dan berkonflik. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, Pancasila menekankan pada titik-titik persamaan nilai dan praktek sosial yang telah mengakar dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan aneka suku bangsa dan bahkan agama. Nilai-nilai dan praktek sosial ini telah ada jauh sebelum Indonesia terbentuk sebagai sebuah bangsa dan negara. Di sepanjang sejarah, nilai-nilai dan praktek sosial ini telah terbukti mampu menjadi rujukan bersama yang memungkinkan berbagai kelompok dapat hidup dalam sebuah kebinekaan yang disebut Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika inilah adalah corak sosial paling stabil bagi bangsa Indonesia sebagaimana selalu diargumentasikan oleh banyak ahli. Nilai-nilai dan praktek sosial di atas meliputi keyakinan dan kepercayaan akan adanya kekuatan supranatural di atas diri individu dan kelompok sebagaimana selalu tergambar dalam berbagai sitim ritual suku-suku kita di Indonesia. Nilai dan praktek sosial ini oleh Bung Karno digali dan dirumuskan menjadi prinsip pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dan praktek sosial berikutnya dirumuskan sebagai prinsip humanisme yang secara resmi Bung Karno menyebutnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ketiga adalah nasionalisme yang dirumuskan sebagai persatuan Indonesia. Prinsip nasionalisme ini didasarkan pada gagasan politik modern mengenai keutamaan kewarga negaraan yang merupakan landasan bagi terbentuknya negara bangsa modern. Prinsip keempat adalah pengelolaan kekuasaan yang mengkombinasikan mekanisme demokrasi de-liberatif dan representasi. Dalam Pancasila hal ini dirumuskan sebagai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan terakhir sila kelima adalah ide tentang keadilan sosial yang menekankan pada hak warga negara atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang diikuti kewajiban negara memproduksi dan mendistribusikan kesejahteraan umum tersebut. Dalam Pancasila prinsip ini dirumuskan sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda berada seperti diungkapkan lewat sejarah banyak bangsa kegagalan dalam mengelola kemajemukan dapat berakibat pada kebangkrutan politik berubah hingga tahun 2015 mendatang ditargetkan Satgas Cakrabuana bisa mencapai 1,5 juta Satgas sementara demikian kita kembali ke studio Terima kasih Jensi Mangunsong melaporkan langsung dari Tugu Proklama